Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel nama aku Nikin Ros kali ini aku mau bikin unboxing Altya Box sama tutorial makeup yang ada di dalam Altya Box ini buat teman-teman yang belum tau apa itu Altya, Altya itu adalah salah satu e-commerce dari Korea yang jual harga produk-produk Korea itu dengan harga yang jual lebih murah daripada harga counter dan banyak banget makeup yang kayak aku belum tau gitu loh ada brand namanya ini, ada brand namanya ini jadi aku tau tuh dari Altya dari Altya, dan kali ini Altya ngirimin aku, Black & Black Box itu dari harga Rp 1.600.000an kalau gak salah jadi harganya cuma Rp 300.000an aja, diskon 77% dan kamu bakal dapetin banyak banget produk di dalamnya, ini dia boxnya aku sebenernya udah buka jadi kalau aku bilang ini unboxing itu bohong jadi aku udah buka, aku udah pake juga produk-produknya nah ini dia warnanya, ini tuh cute banget dia warnanya biru terus ada gambar-gambar selju oke, kita buka ada apa aja di dalamnya yang pertama dia ada kartu Happy New Year sama aku dapet bakal dapet kode voucher dan jika nanti aku belanja di Altya lalu aku yang pertama itu dapet dua produk dari Secret Key namanya adalah Miracle Fit Contour Stick ini dia aku dapet yang shade-nya yang ini shade medium dan ini shade darker kalau gak salah aku akan buka yang shade darkernya ya aku kurang suka jujur aku kurang suka sama produk ini kenapa karena kayak produknya tuh kurang nyata di aku kurang nyata pas aku aplikasikan nih kurang nyata gampang, di blend-nya tuh gampang tapi kayak warnanya kurang keluar dia bentuknya stick gini sebenernya praktis banget tinggal kamu tek-tek-tek-tek terus blend cuma ya sayangnya warnanya kurang keluar jadi aku kurang suka lalu kamu bakal dapet eyeliner ini dari aku gak tau bacanya gimana Mi 7 Waterproof Colorful Colorful Liner YET aku gak tau bacanya dia pen eyeliner gitu bentuknya tuh kecil terus dia itu sangat-sangat pigmented aku cuma kayak ngoles dikit aja itu udah keluar banget warnanya so I love it ini dia aku udah coba ini sih aduh-duh-duh susah ya aku udah coba tadi di sini sekarang aku mau coba gosok-gosokin parahku ini smudge proof ini smudge proof banget ini digosok-gosoknya apa juga gak akan ilang pokoknya I love it ini adalah salah satu produk kesukaan aku dia pensil alis namanya witch pouch get it easy dual brow pensil karah aku dapet yang natural brow cocok banget tuh warna rambut aku ini dia aku udah pake maaf kalo kiri kalan gak sama jadi dia tuh ada dua ada two in one yang pertama itu biasa pensil apa brow pensil eh brow pensil iya brow pensil bentuknya segitiga gini jadi gampang banget kalo mau diaplikasiin sisi yang kedua adalah brow cara brow mascara jadi ini buat nge-set ketika kamu udah ngebinkai sama ngisi ini buat nge-setnya supaya eyebrow pensil tadi tuh gak kemana-mana terus kamu akan mendapatkan lipstick lip matte matte fix matte lip ini dia aku dapet yang warna merah shade matahari 001 dia dia gak ada baunya terus butuh beberapa waktu untuk nge-set supaya matte ini aku pake tapi yang gak aku fullin dia warna merahnya cantik banget aku suka aplikatornya itu bener-bener aku suka ini gampang banget diaplikasiin di bibir ini aku udah beberapa menit pake ini kita coba kiss proof atau enggak ya ini masih ada transfer mungkin membutuhkan beberapa menit lagi tapi di hapusnya ini aku ngerasanya ringan gak berat sama sekali pokoknya aku suka lalu-lalu-lalu kamu akan mendapatkan blush on yang sangat lucu ini dari etude house mungkin beberapa dari temen-temen udah banyak yang nyobain ini tapi packagingnya dia bener-bener simple bulat terus ada aplikatornya kayak gini itu bikin gampang banget buat aku aplikasiin blush on akhir-akhir ini aku lagi suka banget pake blush on soalnya warnanya juga ketika aku eh susah iya gimana nih aduh nah ini dia jadi pas pertama aku coba swatch di tangan itu warnanya tuh kayak ya apaan sih nih kok gini banget pink banget kok dari banget aku mikirnya gitu tapi pas udah di aplikasiin di pipi dia pigmented gitu di pipi aduh-aduh daripada aku taro di tangan jadi ini bener-bener aplikatornya tuh bener-bener membantu banget jadi kan biasanya berlasan itu kan aplikatornya kayak berlas-berlas gak jelas dan apa-apa dipake itu tapi ini lucu banget sumpah akhir kamu bakal dapet eyeshadow palette ini namanya Clio Smoky Pro Layering Eye Palette Limited Edition di dalamnya tadinya tuh ada kayak gini ini tuh ada nama-nama ada nama-nama warna-warnanya ada mystery house creep gitu-gitu sama udah ada dapet berasnya yang lumayan helpful banget sih ini berasnya disini ada disini tuh ada 6 warna matte dan 4 warna shimmery dan aku suka cuma menurut aku perbanyak yang shimmery-nya karena warna yang matte-nya itu coklatnya kayak hampir sama gitu dan yang harusnya ini tuh warna-warna shimmer buat aku taro disini kan tapi ini matte sih tapi udah ini di hasilnya aku pake overall aku suka karena emang warnanya bit commented sih halo teman-teman disini aku sudah menggunakan pelembab foundation sama concealer dan sekarang aku mau nyobain produk buat eyebrow-nya dulu aku aku akan menggunakan eyeshadow dari Clio aku akan menggunakan warna krip warna yang paling ujung untuk diseluruh kelopak mataku sekarang aku akan menggunakan warna blackberry lalu aku mau menggunakan warna yang lebih gelapnya lagi yaitu warna burn out gold aku akan menggunakan warna hash itu warnanya itu agak gold gitu yang bawah lalu untuk bawahnya aku akan menggunakan warna yang tadi burn out aku pakai di atas sini aku akan pakai di bawah sini aku timpah lagi sama warna hitam glitter yang tadi aku pakai aku pakai lagi untuk di bawah sini ini aku akan menggunakan eyeliner sekarang aku akan menggunakan miracle fit contour stick dari secret key kemudian Aku akan menggunakan blush on yang sangat amat gemas Ini dari si Etude House